E.A. 15 tahun gadis Tunarungu menjadi korban pemerkosaan hingga hamil oleh teman kerabat saudara perempuannya sendiri. Korban diketahui hamil 8 bulan saat dirinya mengalami keguguran. Korban mengaku diancam akan dibunuh jika melaporkan kejadian 8 bulan yang lalu. Kejadian bermula saat korban diajak oleh sepupunya inisial AR 18 tahun mengunjungi keluarga mereka di Garut, Jawa Barat. Saat akan kembali ke kampung halaman, AR menyewa mobil travel yang disopiri oleh pacar AR, inisial E, 20 tahun. E juga membawa temannya FN, 24 tahun. Pada saat itu korban tidak langsung dibawa pulang namun dibawa ke sebuah klub malan di kawasan Anyer, Carita. Korban dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. AR yang merupakan sepupu korban malah menyuruh FN, teman pacarnya, tidur di kamar korban dan mempersilahkan pelaku memperkosa korban. Kasus ini baru terungkap setelah korban mengaku keguguran di usia kandungan, 8 bulan. Mengetahui kejadian yang menimpa putrinya, keluarga korban langsung melaporkan kejadian pemerkosaan ke Kejaksaan Negeri Pandegelang. Korban yang mana memang disabilitas, tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Yang mana korban sudah dirudah paksa. Kemudian juga keguguran. Nah selama ini ketakutan, diintimidasi, maka datang ke kami Kejaksaan Negeri Pandegelang untuk menanyakan apa sih bagaimana proses hukum yang ada di Indonesia. Kami menjelaskan bahwa ini bisa dilaporkan ke polisian dan juga nanti akan dilakukan berita acara pemeriksaan sehingga dari korban diharapkan bisa memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Turut didampingi pihak Kejaksaan Negeri Pandegelang, orang tua korban ingin kasus pemerkosaan disertai ancaman pembunuhan oleh pelaku diproses oleh polisi. Saya minta keadilan untuk anak saya, karena saya tidak terima, karena saya hajir masa depannya, bagaimana untuk masa depan anak saya. Kini orang tua korban telah membuat laporan keunik perlindungan perempuan dan anak di Pores Pandegelang.